Yang nomor tujuh yaitu banyak bulu muda yang baru tumbuh belum selesai Sebagai contoh di leher ayam itu paling sering sekali terjadi banyak bulu muda Pada rekan-rekanku yang satu hobi pada kesempatan malam ini Saya akan membahas jangan salah membawa ayam ke arena Untuk ayam yang dibawa ke arena itu benar-benar rekan-rekan itu sudah yakin Kalau rekan-rekan belum yakin jangan dahulu dibawa ke arena Tapi banyak sekali ada beberapa rekan kita yang tidak paham Karena terkadang manusia itu sangat wajar sekali dengan rasa percaya dirinya Tidak panjang lebar akan saya jelaskan Ayam apa saja yang jangan dulu dibawa ke arena Untuk yang nomor satu yaitu Kondisi ayam belum meyakinkan terkadang untuk kulitnya itu pucat Terkadang juga merah ataupun ayam tersebut itu jarang berkokok Hal tersebut itu masih saja banyak pula rekan-rekan kita yang tetap saja membawa ke arena Terkadang juga ada yang kalah, terkadang juga ada yang menang Karena terkadang juga kualitas ayam tersebut memang bagus Tetapi dengan membawa keadaan ayam yang belum maksimal 100% Belum maksimal secara 100% itu juga kita khawatir Jadi pada rekan-rekan semuanya jika ayamnya masih pucat, masih kulitnya kurang merah Karena terkadang juga bukan karena ada ayam kampung ataupun ayam yang lain Tetapi karena kondisi badan ayam itu belum sehat betul Sehingga terkadang ayam tersebut warnanya pucat Kemudian kalau ayam jarang berkokok itu juga ditandai Dikarenakan kondisi ayam belum stabil Tetapi terkadang ada beberapa rekan kita yang memaksakan diri untuk membawanya Dan kebetulan ada yang menang, ada juga yang kalah Tetapi saya tekankan pada rekan-rekan semuanya untuk lebih bersabar Saya lanjutkan ayam apa saja yang jangan dulu dibawa ke arena Untuk yang nomor dua adalah ayam selesai nyulam Ataupun ganti bulu dengan merasa sebelum ganti bulu Ayam tersebut sudah menang beberapa kali Misalkan ini ayam sebelum mabung ataupun sebelum ganti bulu Ayam tersebut sudah menang beberapa kali, lima kali, enam kali, tujuh kali Tetapi setelah ganti bulu kemudian langsung dibawa ke arena Hal tersebut sudah dipastikan ayam tersebut tidak mempunyai kemampuan Karena selama ganti bulu sekitar dua bulan, tiga bulan Ayam tersebut tidak dirawat Karena tidak dirawat Maka kualitasnya akan menurun Urat-uratnya juga kaku Kemudian ototnya juga kurang bagus Badannya juga kurang padat Sehingga jika dipaksakan ke arena Kualitas ayam tersebut itu tidak keluar Sebaiknya ayam selesai nyulam Ataupun selesai ganti bulu Silakan rekan-rekan dirawat dahulu Sekitar satu bulan, dua bulan, tiga bulan Kemudian dimainkan sebentar Dengan rekan-rekannya dahulu Dicoba dahulu Kemudian setelah kualitasnya kembali Baru bisa dibawa ke arena Untuk yang nomor tiga adalah Ayam yang sedang sakit Yang dimaksud ayam sedang sakit Yaitu ayam sedang sakit ngorok Dipaksakan dibawa Kemudian ayam sedang nyulam Ayam sedang korep Kepuk sakit korep Kemudian ayam bubul Kemudian ayam juga kena dugel Kemudian matanya berpusat Terkadang untuk di sebuah arena Ada saja yang membawa Ayam seperti begitu Kalau dipaksakan Ayam tersebut Terkadang juga Ayam tersebut lari Tanpa sebab Itu akibatnya Jika Jika kita itu kurang sabar Jadi pada rekan-rekan semuanya Untuk ayam yang sedang sakit Diusahakan Ayam tersebut dirawat dahulu Untuk yang nomor empat Adalah Ayam setelah sakit Kalau yang nomor tiga Ayam sedang sakit Sedangkan yang nomor empat Adalah Ayam setelah sakit Kemudian sembuh Kalau rekan-rekan baru sembuh Satu minggu Dua minggu Kemudian dipaksakan dibawa Itu juga Kurang baik Sebaiknya Ayam tersebut Setelah sakit Sekitar satu bulan Ataupun satu bulan setengah Dirasa sudah cukup Rekan-rekan juga yakin Mungkin teman-temannya Juga merasa itu Sudah yakin Baru Ayam tersebut Bisa dibawa ke Arena Untuk yang nomor lima Yaitu Ayam sedang menjadi pacek Ataupun setelah jadi pacek Kalau ayam sedang jadi pacek Itu sudah sangat pastikan 100% Ayam tersebut Itu juga lemas Kemudian Setelah jadi pacek Itu juga Ayam akan lemas Sebaiknya Setelah jadi pacek Sama seperti tadi Setelah ganti bulu Ataupun seperti Setelah nyulam Silahkan Ayamnya dirawat dahulu Sekitar satu bulan setengah Ataupun dua bulan Kemudian rekan-rekan Sudah merasa yakin Bahwa ayam tersebut Telah kembali Ke posisi normal Silahkan Ayam tersebut Boleh dibawa Oke Saya lanjutkan Untuk yang nomor enam Yaitu Bulu sayap Ada beberapa yang patah Ataupun Bulu sayap Banyak yang rusak Kalau Bulu sayap Ada beberapa yang patah Misalkan sebelah kanan Itu patah tiga Kemudian sebelah kiri Patah dua Hal tersebut Itu juga Mengurangi Kualitas ayam Misalkan Ayam tersebut Melompat 90 kali Tetapi karena Sayapnya rusak Itu hanya 60 kali Sehingga Kualitas ayam Sudah dipastikan Akan turun Kalaupun Bulu sayap Tidak patah Tetapi ada juga Yang rusak Misalkan ini Bulu sayapnya Tidak patah Tetapi Bulu sayap rusak Ini yang dimaksud Yang dimaksud Bulu sayap rusak Adalah Untuk sayapnya Itu Hanya Sekiperti lidinya saja Untuk daun-daun Bulunya Itu sudah Kecil Sudah rusak Sehingga Kualitas ayam Juga akan Menurun Untuk yang Nomor tujuh Yaitu Banyak Bulu muda Yang baru Tumbuh Belum selesai Sebagai contoh Di leher Ayam itu Paling Sekering Sekali terjadi Banyak Bulu muda Yang belum Selesai Tumbuh Dalam arti Belum selesai Tuntas Terkadang ada Di leher Di punggung Juga ada Di sayap Bagian Kanan kiri Juga ada Di bagian ekor Juga ada Kalau tersentuh Ayam tersebut Itu akan Merasa sakit Sebaiknya Jika Bulu sayap Bulu Leher Bulu punggung Ada yang Baru Tumbuh Ataupun Tumbuh Tetapi Belum Selesai Jangan Sekali-kali Dibawa Ke arena Dulu Untuk yang Nomor Delapan Adalah Ayam Setelah Beberapa Hari Bermain Kemudian Dibawa Ke arena Walaupun Beberapa Hari Misalkan Baru Dua hari Tiga hari Empat Hari Lima Hari Keadaan Ayam Belum Sehat Betul Sebagai contoh Mungkin pada Permainan Pertama Ayam Tersebut Itu Kepalanya Masih Utuh Badan Utuh Mukanya Juga Utuh Tetapi Kita Terkadang Tidak Tahu Di dalam Badan Ayam Terkadang Ada yang Sakit Sehingga Itu tidak terlihat Terkadang Juga Di balik Sayap Itu yang Sering Terjadi Adalah Di balik Sayap Dengan Ditandai Kalau Ayam Tersebut Sakit Warnanya Biru Ataupun Di punggung Agak Biru Agak Hitam Kalau Dipaksakan Ayam Tersebut Walaupun Pada Yang pertama Itu sangat Mudah Untuk Memenangkan Pertandingan Tetapi Pada saat Kedua Bukan Karena Kualitas Ayamnya Jelek Tetapi Karena Badan Ayam Masih Sakit Ada Yang Sakit Nanti Tidak Tau Sebab Terkadang Ayam Tersebut Bisa Lari Sendiri Untuk Yang Nomor Sembilan Yaitu Ini Untuk Yang Nomor Sembilan Banyak Sekali Terjadi Yaitu Membawa Ayam Yang Masih Muda Pada Rekan-rekan Semuanya Kalau Kita Sudah Sudah Lama Merawat Ayam Itu Jarang Sekali Berani Melakukan Untuk Membawa Ayam Muda Dikarenakan Di sana Di tempat Sana Itu Orang Sudah Sangat Berpengalaman Sekali Walaupun Mereka Bilang Ayamnya Muda Bilang Baru 7 Bulan Baru 8 Bulan Tetapi Sebenarnya Ayam-ayam Mereka Ataupun Ayam-ayam Tersebut Sudah 2 kali Ganti Bulu Sudah 3 kali Mabung Sehingga Ayam Tersebut Banyak Sekali Tidak Terlihat Kalau Ayam Tersebut Sudah Pernah Ganti Bulu Jadi Pada Rekan-rekan Semuanya Saya Harapkan Lebih Bersabar Jalulu Jangan Membawa Ayam Muda Karena Nanti Efeknya Tidak Bagus Demikian Pada Rekan-rekan Yang Satu B Sudah Saya Jelaskan Jangan Salah Membawa Ayam Ke Arena Kemudian Ayam Apa Saja Yang Jangan Dulu Dibawa Ke Arena Untuk Yang Nomor Satu Kondisi Ayam Belum Meyakinkan Terkadang Pucat Terkadang Merah Ataupun Ayam Tersebut Jarang Berkok Untuk Yang Nomor Dua Ayam Selesai Nyulam Ataupun Ganti Bulu Walaupun Ayam Tersebut Tadinya Kualitasnya Bagus Tetapi Jika Ayam Tersebut Belum Dirawat Nanti Ayam Tersebut Tidak Maksimal Untuk Yang Nomor Tiga Adalah Ayam Yang Sedang Sakit Juga Jangan Dahulu Kemudian Ayam Setelah Sakit Sebelum Dirawat Juga Jangan Dulu Untuk Yang Nomor Lima Adalah Ayam Sedang Menjadi Pacek Ataupun Setelah Jadi Pacek Kalau Belum Dibawa Ke Arena Untuk Yang Nomor Enam Adalah Bulu Sayap Ada Beberapa Yang Patah Ataupun Bulu Sayap Banyak Yang Rusak Itu Jangan Dahulu Untuk Yang Nomor Tujuh Yaitu Bulu Leher Ataupun Bulu Bulu Yang Lain Banyak Bulu Muda Yang Tumbuhnya Belum Selesai Itu Jangan Dahulu Kemudian Untuk Yang Nomor Delapan Adalah Ayam Setelah Bermain Beberapa Hari Kemudian Langsung Dibawa Itu Jangan Dulu Kemudian Untuk Yang Nomor Sembilan Adalah Ayam Yang Masih Muda Diusahakan Minimal Ayam Tersebut Sudah Pernah Ganti Bulu Satu Kali Jika Rekan Rekan Di Rumah Ada Yang Kurang Jelas Silahkan Ditanyakan Pasti Akan Saya Jawab Terima Kasih Saya Denma Selamat Malam Sampai 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 Tung